Intro Hai, good morning children, how are you today? I hope all of you is fine. Nah, hari ini hari apa? Ada yang tahu? Hari ini hari Jumat. Seperti biasa, hari Jumat kita mau bikin apa? Hari Jumat kita mau ibadah KKCF. Semuanya sudah siap untuk ibadah KKCF? Are you ready? Oke, semuanya berdiri, siapkan hati kita. Kita mau menyanyikan lagu Hormat Bagi Allah Bapak. Hormat bagi Allah Bapak Hormat bagi rombong hibur ketiganya yang besar. Haleluya, haleluya, ketiganya yang besar. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari yang Engkau anugerahkan buat kami semua. Anak-anak sekolah Kristen, kalam kudus Timika, khususnya di kelas TK. Tuhan, pagi hari ini kami semua sudah siap untuk beribadah KKCF. Biarlah ibadah ini dari awal sampai selesainya. Boleh dalam penyertaan Tuhan dan berkenan di hadapan Engkau. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu lagi dulu. Judul lagunya, Kasih Itu Memaafkan. Dengan semangat ya kita nyanyikan sama-sama. Kasih Itu Memaafkan, Kasih Itu Tak Pernah Dendam, Kasih Tidak Menyimpan Salah Orang. Kasih Itu Memaafkan. Bukan hanya tiga kali, bukan pula tujuh kali, tapi tujuh puluh kali, tujuh kali, di dalam sehari. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Surya. Halo anak-anak, apa kabarnya? Pak Surya bersyukur hari ini Pak Surya boleh kembali membagikan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tindukan kepala kita. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh sama-sama berkumpul untuk beribadah. Kami telah memuji Tuhan dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami boleh mendengar dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi Pak Surya, siapa buat anak-anak sekalian? Shalom! Wah, bagaimana kabarnya? Ini KKCF terakhir. Tapi Pak Surya harap kabar anak-anak semua dalam keadaan yang senang dan suka cita. Hah, pokoknya tidak memaafkan orang itu. Ih, wah. Anak-anak, kalau... Ih, tadi apa katanya? Tidak mau memaafkan. Waduh, kira-kira kalau anak-anak dijailin sama temannya, sama adiknya, kira-kira bakal maafin nggak ya? Waduh, kalau tadi ada yang lari, terus diusilin, terus bilangnya apa? Tidak mau memaafkan. Hmm, Pak Surya rasa kalau anak-anak diusilin pasti kesel, pasti marah juga ya. Pasti nggak suka dibegitukan. Tapi anak Tuhan harusnya seperti apa ya? Apakah harus membalasnya? Atau kita sebagai anak Tuhan, kalau diganggu kita diam saja? Hari ini, kita mau sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita, Pak Surya, anak-anak, semuanya bersikap terhadap orang-orang yang mungkin menyebalkan. Bagi orang-orang yang mungkin kita tidak senangi. Nah, kita sama-sama buka alkitab kita yang terambil dari Matius 18, ayatnya yang ke-21 sampai 22. Papa Mama bisa bantu bukakan alkitabnya untuk anak-anaknya. Matius 18, ayat 21 sampai 22. Kalau sudah ketemu, Pak Surya akan bacakan ya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai tujuh kali? Yesus berkata kepadanya, Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai tujuh kali, melainkan sampai tujuh puluh kali tujuh kali. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Nah, anak-anak, tadi itu ceritanya ada seorang bernama Petrus. Siapa Petrus itu? Ada yang bisa tebak siapa Petrus itu? Petrus itu adalah salah satu murid dari Tuhan Yesus Kristus. Murid Tuhan Yesus Kristus itu kan ada dua belas ya, ada dua belas. Salah satunya bernama Petrus. Nah, Petrus itu tanya sama Tuhan Yesus, Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni orang yang bersalah kepadaku? Tujuh kali kah? Waktu dulu, zaman dulu, begitu ya, zamannya Yesus dan murid-muridnya, mengampuni itu cukup sampai tiga kali saja. Nggak usah lebih. Jadi kalau sudah berbuat kesalahan sampai tiga kali, sudah tidak perlu diampuni. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Eh, sorry, sorry, sorry. Maaf. Oke, dimaafin. Surya, pinjam dong pensilnya. Pensil? Iya. Nih. Makasih. Ini salah sama. Eh, Surya, maaf. Pensilnya patah. Iya. Iya. Jadi aku maafin. Yaudah deh. Aduh, Surya, maaf. Kertasmu ketumpahan. Airku. Sudah tiga kali kamu berbuat salah, aku nggak akan maafin kamu lagi. Nah, seperti itu. Sebanyak tiga kali, kalau berbuat salah, udah nggak perlu diampunin. Karena namanya manusia kan punya batas kesabarannya ya. Kalau berbuat salah terus-terusan, ya lama-lama kita kesel. Apalagi kalau adik, kakak atau teman mengganggu, pasti kita akan kesel juga. Yaudah, kita nggak perlu mengampuni. Bahkan kalau bisa kita balas dendam. Kita usilin balik bagi yang ganggu kita. Nah, tapi Petrus bilang apa? Tujuh kali ya Tuhan untuk mengampuni. Jadi, tujuh sama tiga lebih besar mana? Tiga atau tujuh? Tiga atau tujuh? Tentu lebih besar angka tujuh. Dan zaman dulu, angka tujuh ini adalah angka yang sempurna. Angka yang perfect. Perfect. Baca bareng-bareng. Satu, dua, tiga. Perfect. Nah, perfect itu sempurna. Jadi, ketika Petrus bilang, tujuh kali ya Tuhan mengampuni itu. Itu artinya pengampunan yang begitu sempurna. Pengampunan yang sempurna. Eh, tapi ternyata Tuhan Yesus bilang apa? Bukan tujuh kali, melainkan tujuh puluh kali tujuh kali. Waduh, berapa itu? Coba kalau punya kakak yang SD atau SMP atau tanya mama papa, tujuh puluh kali tujuh kali itu berapa sih? Wah, itu angka yang banyak. Tapi ini bukan berarti kita menghitung setiap kesalahan. Oke, adik ganggu saya. Adik usil sama saya. Adik pukul saya. Kita terus hitung kesalahannya. Enggak ya. Tetapi tujuh puluh kali tujuh kali itu artinya apa? Kesempurnaan untuk mengampuni. Pengampunan yang enggak ada batasnya. Sekalipun, terus berulang, diganggu, terus diulang, diusilin, kita tetap mau mengampuni. Jadi ketika kita diganggu, kita bukan berarti hanya diam saja. Ah, udah biarin. Atau semisal kita dipukul begitu. Ah, ya sudah. Kan katanya kita harus mengampuni begitu. Betul, kita harus mengampuni. Tapi secara aktif. Bukan yang diam saja. Bukan kita membalas atau kita diam saja. Tetapi kita diminta untuk mengampuni tanpa batas. Kenapa kita harus mengampuni? Kenapa kita harus mengampuni? Jawabannya, hanya ada satu. Hanya ada satu jawabannya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus telah mengampuni kita lebih dulu. Oh, saya kan enggak berbuat salah sama Tuhan. Yakin, enggak berbuat salah. Coba diingat-ingat. Pernah enggak kalian ganggu saudaranya? Pernah enggak kalian enggak taat sama papa dan mama? Pernah enggak kalian berbohong? Coba siapa di sini yang pernah mencuri diam-diam juga? Ketika kita berbuat jahat, ketika kita berbuat salah, sebetulnya kita ini berdosa. Pak Surya, anak-anak, ibu-ibu guru, orang tua, semuanya ini adalah manusia yang berdosa. Itu artinya apa? Artinya, orang yang berdosa harus mendapat hukuman. Harus mendapat penghukuman. Sekarang kalau anak-anak berbuat salah, anak-anak enggak ngerjain PR, atau anak-anak enggak mau ikut, kira-kira anak-anak dapat hukuman atau tidak? Tentu setiap kali berbuat salah, kita akan mendapatkan yang namanya hukuman. Sama seperti di dalam kehidupan kita ketika kita berbuat dosa, kita berbuat salah, kita pun seharusnya mendapat hukuman. Tetapi, nah ini kabar baiknya anak-anak, bahwa ada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah turun ke dalam dunia. Dia menjadi manusia, Dia mati di kayu salib untuk apa? Untuk menebus, untuk menghapus dosa pasurya, menghapus dosa anak-anak, menghapus dosa orang-orang yang percaya kepadanya. Kita yang nakal sudah diampuni oleh Tuhan. Sekarang saatnya kita pun mengampuni orang-orang yang bersalah sama kita. Pak Guru tahu, mengampuni bukan hal yang mudah. Coba sekarang tangan kalian, ke depan seperti ini. Sudah? Sekarang coba putar. Sekali lagi putar. Lagi dong putar. Sekali lagi. Gampang gak putarin tangan? Gampang ya? Kayaknya gak perlu usaha terus nih putar-putar. Mengampuni bukan seperti ini ya. Mudah. Pak Suria tahu, mengampuni bukan hal yang mudah. Mengampuni itu hal yang butuh perjuangan. Tetapi setiap kali kita kesal, setiap kali kita ingin membalas, kita perlu mengingat bahwa ada Tuhan Yesus yang mengampuni kita terlebih dahulu. Sekarang kita sudah diampuni dan saatnya juga kita mengampuni yang lain. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus terima kasih karena kami punya Tuhan yang mau mengampuni kami. Kami punya Tuhan yang begitu sabar terhadap kami. Yang sering kali mungkin kami tidak taat, yang sering kali kami mungkin mengganggu adik kami, saudara kami, atau kami tidak taat sama ibu guru, tidak taat sama orang tua. Tuhan ampuni kami. Saat ini ketika kami tahu ada Tuhan yang mengampuni kami, biarlah kami pun bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin. Nah sekarang Pak Surya mau ajak kita sama-sama nyanyi satu lagu. Nanti akan dibantu oleh Ibu Marlin. Kita nyanyi lagu, Mengampuni, Mengampuni, Lebih Sungguh. Nah tadi semua sudah mendengar cerita firman Tuhan dari Pak Surya kan. Ceritanya bagus ya. Kita harus memaafkan. Memaafkan bukan tiga kali, tujuh kali. Tetapi yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, memaafkan itu tujuh puluh kali, tujuh kali. Nah sekarang kita mau bernyanyi. Mengampuni, Mengampuni, Lebih Sungguh. Mengampuni, 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 Lebih Sungguh. Mengampuni, Mengampuni, Lebih Sungguh. Tuhan, Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni, Mengampuni, Lebih Sungguh. Sekali lagi mengasihi, Mengasihi, Lebih Sungguh. Mengasihi, Mengasihi, Lebih Sungguh. Mengasihi, Mengasihi, Lebih Sungguh. Tuhan, Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi, Mengasihi, Lebih Sungguh. Sekarang, Bu Guru ajak anak-anak semua lagi berdiri. Kita mau menyanyikan doksologi. Puji Allah Bapak Putra, Puji Allah Ruhu Kudus, Ketikanya yang esan. Pohon selamat, Sumber berkat. Amin. Mari semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk pagi hari ini kami sudah boleh beribadah bersama-sama walaupun secara online dan dari Youtube. Tetapi kami percaya kebenaran firman Tuhan boleh tersampaikan untuk kami semua. Kebenaran firman Tuhan boleh didengar oleh semua anak-anak pada pagi hari ini. Dan biarlah kami semua boleh melakukan setiap kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Setelah ini kami akan melanjutkan pelajaran. Tuhan mau pimpin, sertai kami semua. Biarlah kami tetap semangat, kami tetap fokus dan konsentrasi untuk mengikuti kelas online. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.